Kondisi dusun Gebang, Desa Wirobatan, Kecamatan Hutuh, Kabupaten Purworejo, hingga kini masih terendam banjir. Banjir yang disebabkan luapan sungai Gebang ini terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut sejak Sabtu malam. Hingga hari ini debit air di sekitar pemukiman warga tampak mulai surut. Ketinggian air yang semula mencapai 1 meter, saat ini surut sekitar 50 cm. Bencana banjir ini mengakibatkan 200 kepala keluarga menjadi korban. Warga memilih bertahan di rumah mereka meski di tengah minimnya bantuan. Selain menjaga harta benda dan ternak, warga enggan menungsi karena aliran air dari sungai Gebang masih dianggap aman. Ini enggak mengungsi pak? Enggak, enggak. Enggak mengungsi, coba. Bagikinnya, ya enggak. Padahal udah berapa hari ini pak banjirnya? Kenapa bertahan di rumah? Abis, kalau mengungsi-mungsi kan tempatnya. Enggak, tak. Berdasar pantauan jurnalis Ainews di lokasi, genangan air di sejumlah titik masih terjadi. Baik di pemukiman maupun akses jalan keluar masuk desa. Kondisi ini masih menyulitkan warga untuk beraktifitas. Warga pun terpaksa membuat rakit sebagai sarana transportasi dan mobilisasi untuk mencari bantuan. Dari Burwurjo, Johar Toyo Ainews melaporkan.